Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK kasus dugaan gratifikasi, Ganjarist bicara rekam jejak. Ketua Umum Relawan Ganjarist, Chris Chandra, merespons soal dilaporkannya Capres 03 Ganjar Pranowo ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi ban jateng ketika Ganjar masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Menurut Chris, laporan yang dilakukan oleh Indonesia Police Watch, IPW, tidak membuat publik berbeda menilai Ganjar, khususnya publik di Jateng. Masyarakat kita sudah cukup cerdas ya bagaimana menilai khususnya di Jateng yang sudah merasakan bagaimana kepemimpinan Mas Ganjar sebagai gubernur Jateng saat itu selama dua periode. Kita tahu bahwa rekam jejak Mas Ganjar bersih orangnya dan beliau adalah sosok yang berintegritas, kata Chris. Dia juga mengatakan bagaimana Jateng saat dipimpin Ganjar kerap mendapatkan penghargaan dari KPK khususnya soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Penghargaan yang diberikan KPK saat itu bukan yang biasa. Jadi jelas di bawah kepemimpinannya Mas Ganjar, semua pejabat dan elemen perangkat daerah itu semuanya diawasi dan beliau sangat kerasa kepada seluruh bawahannya saat itu untuk tidak melakukankan tindakan korupsi kolusi dan nepotisme, kata dia. Chris meyakini apa yang dilaporkan IPW terkait Ganjar tidak akan terbukti. Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menerima laporan terkait dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Ban Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013 hingga 2023 Ganjar Pranowo. Laporan itu sebelumnya diadukan oleh Indonesia Police Watch, IPW. Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud, kata juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa, 5 Maret 2024. Ali mengatakan KPK bakal menindaklanjuti laporan tersebut. Kami segera tindaklanjuti dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK, katanya. Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso melaporkan Supriyatno dan Ganjar karena mereka diduga menerima gratifikasi. Sugeng menyebut modus dugaan gratifikasi yang dilaporkan, yaitu berupa cashback. Jadi pertama, inisial S, mantan di Rut Ban Jateng 2014 hingga 2023, kemudian juga IP, kata Sugeng. UGeng mengungkapkan nilai cashback diperkirakan jumlahnya 16% dari nilai premi. Cashback 16% itu dialokasikan ke tiga pihak, 5% untuk operasional Ban Jateng baik pusat maupun daerah, 5,5% untuk pemegang saham Ban Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah yang 5,5% diberikan kepada pemegang saham pengendali Ban Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial IP, katanya. Dikatakan Sugeng, pemegang saham pengendali Ban Jateng adalah gubernur Jateng yang dalam periode itu adalah Ganjar Pranowo. Sugeng menduga perbuatan itu dilakukan dalam kurun 2014 hingga 2023. Totalnya, menurut Sugeng, lebih dari 100 miliar rupiah. Itu diduga terjadi dari 2014 sampai 2023. Jumlahnya besar loh kalau dijumlahkan semua mungkin lebih dari 100 miliar untuk yang 5,5%. Karena itu, tidak dilaporkan ini bisa diduga tindak pidana, katanya.